Salam Rahayu Selamat datang di English Time with me Saya Ikhidipudu Prasyana Sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini Tolong lihat gambar ini Hmm, apa yang kamu pikirkan tentang gambar ini? Apa yang kamu pikirkan jika kamu memiliki duit? Hmm, kamu beli sesuatu? Betul? Hmm, jika kamu memiliki duit, kamu beli sesuatu Okay, today we will talk about the conditional sentence Do you know conditional sentence? I will explain to you why that What is conditional sentence? Conditional sentence adalah kalimat pengandaian Kalimat yang mengandaikan sesuatu keinginan, harapan, rencana, dan lain-lain Yang masih bisa terjadi atau possible Sesuatu yang tak terpenuhi atau angan-angan Unreal Dan tak terujud If possible Okay, that is all the meaning of the conditional sentence And the next, we will discuss about part of conditional sentence Okay, next, we will discuss about the part of conditional sentence The first, zero conditional sentence Conditional sentence Nah, biasanya Atau orang menyebut dengan kalimat pengandaian tipe 0 Nah, yang mana Kalimat conditional sentence tipe 0 ini Biasanya membicarakan tentang Situasi umum Nah, biasanya ketika posisi Induk kalimatnya berada di depan Maka tidak perlu adanya pemisah berupa tanda koma Di antara induk dan anak kalimat Tapi, jika Posisi anak kalimatnya If klausenya berada di depan Maka digunakan pemisah berupa tanda koma Okay, contohnya If you have money You buy something Nah, itu contohnya I think you remember about that sentence Okay, in the next We will discuss about the conditional sentence one Sentient one Atau biasa disebut dengan Kalimat pengandaian tipe 1 Kalimat pengandaian Atau conditional sentence Tipe 1 Digunakan untuk mengungkapkan Atau mengandaikan sesuatu Yang belum terjadi Pada waktu sekarang Dan memiliki kemungkinan Untuk akan terjadi pada waktu dekat Nah, kalimat semacam ini Biasanya menjelaskan Untuk menyatakan suatu pola Sebab dan akibat Nah, ada pun contohnya For example If I study hard I will pass the final explanation Hmm Jika aku belajar Dengan sungguh-sungguh Aku akan lulus dalam ujian akhir Nah, itu contohnya Contoh dari conditional sentence one Conditional sentence tipe 1 Nah, selain itu Ada juga rumusnya Rumus pertama Jika kalimatnya kata kerja Itu memakai If Plus subject Plus verb 1 Simple present tense Plus subject Plus will Ya Plus Verb 1 Simple present tense Itu jika Kalian mau membuat Kalimat Kata kerja Untuk conditional sentence One One Hmm That's about the conditional sentence one And the next We will discuss about the conditional sentence two Conditional sentence two Atau Kalimat pengandaian Tipe dua Merupakan kalimat Yang digunakan untuk Mengungkapkan sesuatu Yang tidak mungkin terjadi Atau yang bertentangan Dengan kenyataan Pada waktu sekarang Nah, kalimat dengan tipe ini Biasanya digunakan Untuk menyatakan Suatu hayalan Fakta-fakta yang diungkapkan Oleh kalimat Pengandaian tipe dua Adalah bahwa Saat ini Apa yang diandaikan Itu tidak terjadi Oke For example Contohnya If I feel sick I will not go to school Saya Jika saya merasa sakit Saya tidak akan pergi ke sekolah Itu contohnya Oke everyone That's all about Our lesson today I hope you understand About the conditional sentence If I have mistake Please forgive me Thank you for your attention See you bye Bom Sandi 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 Bom d conservat Bang Terima kasih.